Sebetulnya saya juga gak ada bedanya sih, BUMN dengan yang swasta gak ada bedanya. Saya juga pernah beli saham PT Timah, ya. Habis saya beli saham PT Timah, 290 naik ke 2.900 saya jual. Kemudian booming komoditis lari lagi 38.000 ya. Saya juga pernah punya saham PT Timah, bahkan saya beli PT Timah itu saya jual villa saya yang mewah loh. Saya udah gak punya uang lagi, dulu ini 20 tahun yang lalu, ya. Saya jual villa saya yang mewah itu, luas 2.800 lantainya pakai marmer Itali, saya mau beli saham gak punya uang. Akhirnya saya jual villa saya itu untuk beli PT Timah, ya PT Timah. Jadi saya juga sama aja, swasta dan BUMN sama saja. Saya juga belum lama kan beli Pegas di 1.100 ya. Jadi ketika saya menjual saham MBSS saya, semuanya seluruhnya ada uang cash, saya lihat PT Timah 1.100, saya dorong semuanya. Terus naik ke 1.800. Jadi sama saja kalau perusahaan BUMN yang bagus dan murah, tetap saya beli. Tetap saya beli. Jadi gak ada bedanya. Kita beli sesuatu, lihat prospek masa depan. Masa masa depan gak dilihat ya. Justru masa depan itu prospek masa depan itu segalanya. Karena kita membeli saham satu perusahaan itu karena kinerjanya di masa yang akan datang. Banyak orang yang berkata kepada saya, kenapa beli perusahaan yang rugi, ya energi. Tapi dia gak tahu. Yang perusahaan yang rugi itu sekarang valuasinya kan cuma 1 triliun lebih, ya 1,7 triliun kira-kira. Padahal di dalamnya punya properti masih ada 20 triliun di dalamnya, kan gak tahu. Di dalamnya itu banyak isinya. Memang properti lagi susah, tapi kan ada sesuatu di dalamnya ya. Selain dia sudah bidang usahanya properti 50 tahun, gak ada cacat sama sekali, ya. Gak pernah gagal serah, ya. Bahkan gedung-gedung yang artistik itu milik mereka, ya. Gedung-gedung yang sampai... Perusahaan itu nilainya cuma 1,7 triliun. Padahal kalau lihat di short quarter keren banget tuh gedungnya, ya. Short quarter salah satu yang... Dari 61 proyek properti yang dia miliki kan ada satu short quarter yang keren, ya. Mungkin saya... Gak punya kemampuan seperti mereka untuk membangun satu ofis yang keren sekali di TBC Matupang. Jadi tetap prospek masa depan itu segalanya, masa gak dilihat, ya. Oke. Oke. Ehm...